1 memperbaiki niat memperbaiki niat, dan lihat di hadis Nabi SAW di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama Nabi SAW bersabda innama la'amalu bin niat wa innama dikulimri'im manawa sungguh semua aktivitas kegiatan kita akan baik tidak baik, serius atau tidak tergantung pada motivasi niatnya sekarang istiqomahnya mau dalam hal apa, tadi ingin mendekati Allah, maka niatkan dulu saya ingin betul-betul berniat untuk mendekati Allah lalu yang kedua, sempurnakan ikhtiar sesuai dengan niat, karena niatnya mendekati Allah, bagaimana cara mendekati Allah itu, maka Allah turunkan ada skemanya lewat sholat skemanya lewat Qur'an, skemanya lewat puasa Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga Ustaz selalu dirahmati Allah dengan segala keberkahan Ustaz Al-Fan, saya ingin bertanya bagaimana memantaskan hati untuk selalu istiqomah dalam mencari ridonya Allah istiqomah dalam mencari ridonya Allah bagaimana memantaskan hati untuk istiqomah mencari ridonya Allah subhanahu wa ta'ala tiga caranya satu, memperbaiki niat memperbaiki niat dalilnya di hadis Nabi SAW di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama Nabi SAW bersabda sungguh semua aktivitas kegiatan kita akan baik, tidak baik, serius atau tidak tergantung pada motivasi niatnya sekarang istiqomahnya mau dalam hal apa tadi ingin mendekati Allah maka niatkan dulu saya ingin betul-betul berniat untuk mendekati Allah lalu yang kedua sempurnakan ikhtiar sesuai dengan niat karena niatnya mendekati Allah bagaimana cara mendekati Allah itu maka Allah turunkan ada skemanya lewat sholat skemanya lewat Qur'an skemanya lewat puasa contoh yang sholat kalau ingin hanya sekedar maaf sholat lima waktu itu semua orang melakukannya yang tidak dekat dengan Allah pun masih lima waktu juga maka kalau ingin lebih dekat tambah misalnya tambah dengan sunnah baik ya kemudian yang rawatib dulu jangan tinggi-tinggi dulu rawatib dulu yang dekat-dekat dengan sholat fardu yang jaraknya gak terlalu jauh misal subuh kan ada dua rawatat kan sebelum subuh kemudian zuhur kan ada yang menyertainya ya bisa empat rawatat sebelum zuhur atau dua rawatat dan dua rawatat setelahnya kalau belum sempat mengerjakan dua-duanya belum terbiasa jangan paksakan mengerjakan keduanya sehingga membebani kepada fikiran dan jiwa nanti bosan gak dikerjakan karena setan itu cerdas ingat itu lakukan pilih satu dulu kobliahnya dulu misalnya setelah merasa nyaman bakdiahnya lagi step by step sedikit demi sedikit setelah itu coba dengan tahajud untuk mematangkan hati tahajud itu spesial kalau sudah bisa tahajud istiqomah itu gampang sekali karena tahajud itu salah satu ruang dan jalan yang mendidik hati kita untuk tersentuh dengan kuat dan memotivasi diri untuk bisa konsisten dalam kebaikan itu tahajud ya itu ada di Quran misalnya surah 7-3 ayat yang ke-6 kalau anda bisa bangun malam itu yang paling kuat memantapkan hati dan setiap yang diungkapkan itu menyentuh kepada jiwa beda curhat malam hari dengan siang hari itu lain anda doa malam dengan siang itu beda nah tahajud itu jangan harus langsung kerjakan 11, 2, 3 ya terlalu banyak kalau belum pernah mengerjakan rumusnya di hadis muslim nomor hadis 749 dari Ibn Omar kerjakan dua dulu ya solatul layli mesna-mesna dua aja dulu dan dua pun dua ini dua jangan pilih dulu yang panjang-panjang suratnya yang simple dulu yang kira-kira bisa kita pilih yang nyaman kita baca suasana hati sedang kul ya pilih yang kul-kul ya kulauzhu robbil falak kulauzhu birrobin nas gitu kan lalu witir satu rokat kulauzhu wahad lengkap kan tiga ya dan bangunnya jangan terlalu malam pepetkan ke subuh pepetkan ke subuh sekarang misalnya kita dapati subuh 4.25 misalnya gitu kan bangunnya jam 4 jangan terlalu jam 3 dulu ntar bangun jam 3 solat tahajud 11 rokat subuhnya jam 7 dan tidur lagi gitu kan ya pepetkan dulu ke subuh supaya beban ringan kita dapati dekat ke solat fardu gak nunggu lama setelah nikmat itu baru tambah lagi 4 rokat tambah lagi naikkan suratnya ke ad-duha misalnya sampai kita mendapatkan konsisten dengan 11 rokat setidaknya ya itu caranya yang ketiga bergaul dengan orang soleh ya di rumah angkat semua jadi soleh ya punya visi ayo kita bergerak jadi lebih baik ya bukankah kita ingin bertemu lagi ingin dapat rahmat Allah pengen samara tapi jauh dari yang punya cuma ditulis saja di depan pintu keluarga samara pintunya yang samara gitu kan nah sakinah mawadah rahmat kan punya Allah dekati yang punya kita dapat itu di koran surah 30 ayat ke 21 itu kuncinya dekati Allah maka Allah mendekati kita diberikan semua apa yang kita inginkan sepanjang mas latur dunia dan akhirat jadi 3 poin itu ya jadikan keluarga yang baik cari teman-teman yang baik setelah itu bikin kegiatan yang satu visi dulu misalnya ketemu dengan teman yang baik gimana kalau kita bikin program untuk tahajud dulu nih saling ingatkan ya ada satu grup misalnya disitu 5 orang ingatkan malam-malam ya misalnya diingatkan telepon jam berapa kita sepakat setelah itu naik level ke puasa sama-sama ya puasa Senin-Kamis Senin puasa Kamis puasa kumpul ngajak bareng-bareng tadi saya dengan Mas Baim diskusi itu di bawah nanya Ustadz motivasi saya kenapa puasa Senin-Kamis itu apa hikmahnya saya bilang Senin Nabi pernah ditanya kenapa Rasulullah puasa Senin kata Nabi ini saya hari lahir saya saya puasa hari lahir saya pesannya disitu 2 1 dalam setiap hari kelahiran kita syukuri itu kepada Allah apa hikmah puasa itu puasa itu bagian pentingnya adalah cara mendidik kita menjadi lebih baik makanya jarang ada orang sedang puasa berbuat buruk itu gak ada pemarah pun kalau sedang puasa gak akan marah dimarah dimaki orang gak marah dia padahal udah setengah 6 gak marah ditanya istrinya Pak kok gak marah ntar habis maghrib dia lupa kan dijaga tuh jadi singkatnya Pak ketika puasa itu datang hari Senin spiritnya boleh anda puasa saat hari kelahiran misalnya anda raya rabu puasa boleh silahkan tapi inti dari situ adalah bukan karena puasanya coba saya 40 tahun nih tahun depan misalnya kan begitu pas di harinya tanya akan selama 40 tahun ini sudah berapa kebaikan yang saya kumpulkan apa resolusi kita menjadi lebih baik daripada itu itu spiritnya yang kedua kita mengharap dapat syafaat Nabi SAW dengan mencintai Nabi kita ikuti nah untuk yang hari Kamis spesial Kamis itu kata Nabi waktu amal kita diangkat kepada Allah dan disampaikan oleh malaikat pesan moralnya apa gak disampaikan pun Allah sudah tahu tapi kenapa ada redaksi seperti itu untuk menunjukkan bahwa setiap amal kita dicatat maka berusaha menjadi baik maka bagaimana cara menjadi baiknya jangan baik personal ini yang sering jarang dilakukan sahur bareng-bareng dengan keluarga buka sama-sama jangan baik sendirian kalau kita urutkan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi kenapa kalau saat berbuka kita tidak undang walaupun puasa sunnah berbukalah dengan ayah mertua ibu mertua dengan ayah dengan ibu sekalipun mereka tidak puasa tapi merasakan kenikmatan dari itu semua berbagi makanan berbagi doa berbagi kebaikan itu poinnya nah tiga langkah itu kalau sudah dilakukan ya insya Allah sedikit banyak akan ada perubahan dalam kehidupan kita jelas saya kira ya selamat menikmati terima kasih terima kasih